Intro Halo, good morning everybody for the 6th grade welcome back in my channel LC Mary how are you this morning? I hope are you ok? ok anak-anak kalau senang, apa kabar kalian? kemarin kita sudah melaksanakan PTS ya, ok kalian kemarin PTSnya tentang membaca ok, for this morning we are learning about procedure text in your book page 28 ok, silahkan dibuka bukunya ya halaman 28 nah, anak-anak kalau senang coba diperhatikan ya penjelasannya hari ini karena ibu menjelaskan menggunakan slide ok pay attention please ok, a procedural text informs your audience how to do or make something ok, ini menceritakan kepada seseorang ya atau kepada orang lain tentang cara membuat sesuatu ok, this definition of procedure text definition procedure text is a text that show a process in order its social function is to describe how something is completely don't throw a sequence of serious purpose to help us do a text something they can be set interaction or direction ok, anak-anak kalau senang ini adalah tentang procedure text nah, procedure text itu berarti kita menjelaskan kepada seseorang atau kepada orang lain bagaimana cara membuat sesuatu ya dan orang bisa mendapatkan arahan untuk menguatnya itu adalah tujuannya membantu seseorang untuk mengetahui cara membuat sesuatu ok, next procedure text purpose, tujuan tadi sudah ibu jelaskan di penjelasan sebelumnya and then text organization text organization ini itu adalah strukturnya ya terdiri dari goal, materials, and steps ok, goal the final purpose of doing instruction ini kamu menceritakan tujuan ya kamu membuat arahan tersebut apa tujuannya materials, ingredients ini menyangkut tentang bahan atau peralatan yang digunakan dalam membuat text procedure tersebut ok, and then steps, a set instruction to achieve the final purpose ok, nah steps ini adalah langkah-langkah yang kita harus lakukan dalam membuat text procedure tersebut ok, language feature use imperatives menggunakan kata perintah ya kemudian menggunakan action verbs ok, use imperatives tadi itu menggunakan kata perintah ya kemudian using of action verbs itu berarti tindakan, kata tindakan, tan berarti put ok, use connectives itu berarti menggunakan kata penghubung ok, anak-anak kalau selam semoga kalian paham ya nah, ok, writing of procedure coba perhatikan disini ini adalah jenis konstruksinya tadi ibu sudah jelaskan title, judul, goal itu tujuannya, materials itu tentang bahan dan peralatan yang digunakan step is in order itu berarti langkah-langkah yang harus dikerjakan kemudian conclusion itu adalah penutup ini menyangkut kata mungkin pesan-pesan kamu ya ok, language feature using temporal conjunction ini ibu sudah jelaskan tadi menggunakan kata penghubung then, kemudian next selanjutnya, after that, setelah itu using action verbs ini berarti menggunakan kata kerja tindakan berarti harus kita lakukan mix berarti kita harus campur stir berarti kita harus aduk ok, nah, the example of imperative verbs ini adalah kata-kata kerja yang sering digunakan ini biasa digunakan kebanyakan digunakan dalam prosedur teks kalau kita menceritakan tentang memasak ya pour berarti tuang fry, goreng, mix, campurkan cook, masak, boil grate, stir, green turn on, take, place ok, anak-anak kalau senang pasti kalian sudah pernah mendengarkan ini ya apalagi kalau dalam video-video cara membuat sesuatu nah, kalian sudah tahu dibungkus mie biasanya disitu kamu perhatikan biasanya disitu ada tentang prosedur teks cara membuat mie nah, yang pastinya yang diperkenalkan dulu itu adalah ingredients, alat dan bahannya ok, let's see the example about prosedur teks ok, berikut contohnya nah, coba perhatikan disini, for the number one how to make a pencil box ok, disini ibu akan menceritakan sama kalian menjelaskan sama kalian bagian-bagiannya nah, how to make a pencil box itu adalah gold ok, kemudian materials an empty plastic bottle of mineral water nah, ini adalah bahan atau alat yang digunakan dalam membuat tempat pensil ya apa-apa saja yang digunakan ok, some glue some paint a sharp cutter a pitch ok, kemudian yang terakhir di bawah adalah step step itu adalah langkah-langkah mengerjakan ada katawus disitu cut warp ok, for the number two is about bruising your teeth how to brush your teeth properly you will need a soft toothbrush toothpaste water what to do squeeze some toothpaste into the brush add a little water gently brush each side of every tooth gently brush gums as well rinse your mouth with water nah, ini ada konklusinya ya ada kata penutup brush your teeth after you eat and before you go to the bed ok ibu rasa itu penjelasan tentang prosedur teks ok, nah coba perhatikan ini adalah tugas kamu ibu sudah katakan tadi bahwa kita ada di halaman 28 ya Max Puppet Membuat Wayang ini tentang cerita Goldilocks kamu coba perhatikan baca prosedur teksnya ikuti kemudian kamu buat apa yang disuruhkan ya materials apa yang digunakan nah, coba perhatikan ini kalau kamu membuat itu ada di halaman terakhir ya halaman 133 wayangnya sudah ada tinggal kamu buat 133 sampai 139 ok, silahkan dilakukan di rumah kalau kamu membuat kamu harus ceritakan ya ini di videokan kamu buat wayangnya buat wayangnya kemudian kamu ceritakan materials apa yang kamu butuhkan di dalam pastinya dalam bahasa inggris ya kemudian ceritakan step one apa yang kamu lakukan di langkah pertama langkah kedua kamu lakukan sambil ceritakan langkah-langkah yang kamu tempuh ok sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya anak-anak kelas 6 terima kasih Terima kasih.